Halo Sobat Medcom, ada Olga Agata, ada juga Hana Al Rashid disini. Hai Sobat. Jadi kita bakal ngepoin Hana hari ini, udah siap dikepoin? Siap. Jadi ini lagi promo Ratu Ilmu Hitam kan ya? Keliatan ya? Langsung dari bajunya. 7 November, 7 November gitu. Tonton, tonton jangan apa-apa lupa. Nah tapi sebelum nonton juga, pengen kepoin lebih dalam lagi, waktu pilih untuk main film ini, itu karena ini film memang Joko Anwar atau kayak, ah gue pengen main horror kali ini atau apa? Jadi sebenarnya pertama, karena gue memang fans sama film originalnya. Film Ratu Ilmu Hitam 81 yang zaman dulu. Kedua, sutradaranya Kimo Sambul, writer-nya Joko Anwar buat gue itu adalah perpaduan yang sekali. Sekali, gue juga percaya bahwa Rapi Films adalah production house yang niat banget sih kalau bikin horror ya. Mereka memang punya back catalog horror yang legendaris banget, termasuk Ratu Ilmu Hitam yang original. Jadi ya emang kayak sangat sayang untuk. Kalau dilewatin. Ya gitu sih. Nah waktu yang pertama kenapa bisa nonton tuh? Yang dulu, kan dulu kecilnya bukannya di London ya? Emang gak nonton pas 81, belum lahir gitu. Bener juga. Iya, tapi gue sempet nonton di sebuah bioskop indie. Jadi ada bioskop independen gitu di Jaksel, lagi tayangin film lama. Jadi disitu gue nonton Jakasembung dan Ratu Ilmu Hitam. Dan gue kayak amaze banget itu pertama kali gue nonton film dari jaman, dari era itu. Jadi gue kayak, ah wow gila ya dulu canggih juga ya gitu. Dan dulu film Indonesia sedikit lebih seksi dan hot lagi gitu. Kayaknya sensornya gak segitunya gitu ya. Terus untuk praktikal efeknya, kalau gak kayak binatang beneran ditaruh di muka dimana gitu. Inovasi mereka untuk membuat efek-efek yang ada di dalam filmnya menarik banget. Apalagi waktu itu kan masih tahun 80-an ya. Maksudnya dengan keterbatasan yang ada, bisa bikin kayak gitu gitu ya. Kalau sekarang kayak kadang orang liatnya mungkin sekarang kayak, ah cupu. Tapi cupu yang keren tau gak sih? Kayak oke, it looks so fake. Tapi imagine zaman dulu gak ada loh teknologinya. Tapi lo bisa bikin sebagus itu gitu ya. Dan impactful banget. Oke, nah emangnya dari lo emang suka horror atau gimana? Gue memang agak dark ya orangnya ya. So, gue agak dark. Gue suka banget horror. I love horror, I love thriller. Menurut gue genre horror itu adalah opportunity kita untuk keluar dari kepenatan sehari-hari. Jadi kalau kita stress dengan sesuatu, dengan office politics mungkin, atau temen-temen yang nyebelin, atau apalah itulah masalah uang, masalah apapun itu. Lo kalau masuk bioskop dan nonton film horror, lo pasti lupa masalah-masalah lo. Iya ya, karena itu lebih seram dibanding yang realita kita gitu ya. Lo akan masuk ke dalam reality yang absurd, yang agak fantasy gimana. Dan kenapa sebagai seorang aktor gue suka main film horror, karena ya insya Allah gue gak bakal disamfet, atau insya Allah in real life gue gak bakal dihantuin. Jadi gue bisa mengeksplor rasa-rasa itu adrenaline itu lewat film. Itu sama kenapa gue suka banget action juga. Karena gue ngerasa setiap orang pasti punya sisi gelap dan sisi lightnya. Di kehidupan nyata kalau kita mengeksplor sisi gelapnya, yang adanya kita penjahat, kriminal. Iya, gimana caranya, misalnya tau-tau nendang orang gitu ya. Gue bisa melakukan dan mengeksplor sisi gelap gue lewat film. Jadi bunuh orang tapi gak kena saksi gitu. Gak mati beneran juga orang. Iya, gak mati beneran juga gitu. Awalnya dari situ sebenarnya. Nah di Latu Ilmu Hitam ini kan banyak pemain muda-muda kan sebenarnya kan. Ada Zara, terus juga ada Syiladara. Ari Irham, ada Syiladara. Nah, pressure gak sih buat lo? Oh, i mean they're so talented kan. They're super talented. Dan yang gue paling suka dari Latu Ilmu Hitam ini sebenarnya film ini lewat karakter dan story-nya melintasi generasi sih sebenarnya. Kayak there's the older people, of course. Gue tar masuk salah satunya. Dan ada yang younger. Tapi itu menambahkan warna yang menarik untuk filmnya. Berlapis lah gitu. Kita bisa melihat sudut pandang yang muda. Kalau kena teror seperti apa. Kalau yang lebih tua seperti apa. Dan yang gue salut banget sama semua pemain yang main di sini. Terutama yang muda karena mungkin life experience mereka belum semateng kita yang tua-tua gitu. Yang namanya heartbreak aja mereka mungkin belum tentu pernah ngerasain. Jadi cara mereka bisa berimajinasi dan mengeksplor segala dark and hurtful and emotionally demanding stuff kayak gitu. Itu salut banget. Mereka all out. Oke. Kalau kita kan udah pernah ya disakitin atau apa gitu. Jadi kayak iya iya iya. Tapi itu pressure gak sih maksudnya kayak aduh gue bakal kegeser gak ya sama aktor-aktor muda gitu-gitu. Oh gue merasa kayak setiap karakter punya porsi masing-masing dan punya kepentingan dan purpose masing-masing. Gak ada gak pernah merasakan gue akan over shadowed oleh mereka tau gak. Karena gue sangat percaya pada sutradara kita dan pada penulisan skenario-nya Bang Joko. Yang tau betul bahwa karakter ini purpose-nya apa. Porsinya segini gitu ya. Mungkin ada beberapa adegan dimana memang fokusnya bukan gue. Jadi gue memberi ruang. Tapi kalau ada scene yang fokusnya ke gue, gue tau yang lain juga give me that energy. Jadi kita bener-bener teamwork dan saling mendukung, saling semangatin. Shooting film horror tapi rasanya kayak komedi karena kita ketawa terus gitu. Ah iya selama shooting. Kalau udah cut tuh karena, lo tau gak sakit, sangat berat sih memerankan karakter di film ini. Itu kayak kalau gue kebawa terus gue bisa depresi pasti. Ah karena dihantui ketakutan gitu ya. Karena segala terror yang gue alamin tuh gue harus bener-bener mengingat hal-hal yang terrorizing dalam kehidupan gue. Ah lebih ke arah situ ya. It's quite depressing sih sebenernya. Kalau gue udah cut, balik ke base camp untungnya yang lain pada semangatin. Mereka membantu gue balik lagi jadi Hana. Karena kalau gue kebawa terus di Nadia gue bisa depresi dan gue udah pernah kayak gitu di film sebelumnya jadi gue belajar dari pengalaman yang kurang baik itu kali ini gue bener-bener menjaga. Jadi dibantu ada Tante Ginting, Pak Alibar yang main gitar, nyanyi-nyanyi, ada pemain kecilnya yang selalu pada heboh, mau main game apa gitu. Kita saling semangat. Dia lebih sehat lingkungan kerjanya juga ya. Walaupun horror. Nah lu maininin Skambag film dan dengan peran yang berbeda-beda juga menurut lo yang paling challenging yang mana? Ini termasuk salah satu yang paling challenging sih buat gue. Karena karakter Nadia ini bener-bener beda banget lah gitu dari yang gue pernah mainin sebelumnya. Gue tipe orang kalau menghadapi masalah-masalah berat seperti teror atau violence gue Hana preman banget. Maksudnya kayak gue kalau misalnya ada yang mau macem-macem gue lawan. Gue mati pun gak apa-apa gue lawan gitu. Karakter Nadia gak seperti itu. Dia very soft. Jadi dan gue memang aslinya kayak... I'm not the softest person gitu. Jadi gue harus belajar untuk sangat menahan natural instinct gue untuk ini. Gue kayak so... Pelan. Dan ternyata itu susah banget loh. Karena biasanya vokal gitu kan. Jadi untuk dibungkam tuh susah gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada yang mau macem-macem, senggol, gue pukul gitu. Maksudnya gue langsung gitu. Ini kan harus belajar untuk... Ya emang Nadia gak seperti itu orang yang... Karakternya bukan yang sama kayak di kehidupan asli gitu ya. Very very different dan itu tantangan banget sih. Dan physically demanding sih. Segala hal yang dia lewatin di film ini juga physically demanding. Gue masih ada bekas lukanya gitu. Dan... Karena kecelakaan... Maksudnya jatuh atau gimana gitu? Dia memang gak ada banyak sekali adegan berat sih. Kayak dia harus mukul kaca. Terus ternyata props atau dummy kaca itu ternyata... Waktu gue pukul robek beneran gitu. Aduh... Yang mana yang robek beneran? Dijahit gak tuh? Enggak. Cuman gue biarin aja sih. Akhirnya nyatu sendiri? Nyatu sendiri. Tapi... Itu challenging, physically challenging gitu. Terus emotionally juga. Karena gue ada beberapa hari yang... Kerjaan gue cuma nangis, nangis, nangis. Dan gue gak gampang nangis orangnya. Dan... Apalagi kalo disuruh nangis di depan. Tuhan... Oh, semua orang nontonin. Terus nangis gitu ya? Iya. Terus sekarang gue kayak bisa mojok sendiri untuk prepare. Kayak gue bisa duduk di belakang sofa ini. Dengan headphones gue. Nutupin kepala pake sarung. Dan bener-bener untuk... Ingat semua hal yang buruk yang gue pernah ngalamin. Terus sekarang cuma kayak... Terus kayak on. On terus. And it's exhausting, man. Iya, iya, iya. Nangis itu exhausting. Makanya... I don't do it a lot in real life. Karena memuras energi gitu ya. Asli. Tapi kalo ngomongin soal vokal gitu ya. Kalo kita liat dari Instagramnya. Hannah Alrash itu tipe orang yang vokal untuk... Isu gender equality. Bacot ya. Dari sekian baik isu yang ada gitu. Political kayak. Atau mungkin kayak global warming atau apa. Kenapa itu yang jadi concern utama lo? Karena gue pernah ngalamin sendiri. Diskriminasi berbasis gender. Kekerasan berbasis gender. Gue pernah mengalamin sendiri. Dan... Menurut gue kalo kita tinggal di negara patriarkis. Seperti ini. Dimana sudah ada... Persepsi perempuan harus seperti apa. Atau... Budaya-budaya yang... Atau hal-hal negatif yang kayak sudah dibudayakan. Seperti... Cat calling. Atau victim blaming. Menurut gue. Sangat ada baiknya... Ada perlawanan dari... Korban. Dan maksudnya kita kalo misalnya... Di momen itu kita gak bisa melakukan sesuatu. Karena berbagai hal. Setidaknya gue punya platform. Dan gue ingin gunakan platform itu untuk sesuatu yang positif. Dan gue pengen menjadi... Apa ya? Gue kayak pengen bilang kepada... Korban atau penyintas lainnya. Lo gak sendiri. Gue juga pernah ngalamin. Dan sama-sama kita harus edukasi orang tentang isu ini. Sama-sama kita harus saling semangatin. Dan sama-sama kita harus advokasi kepada pemerintah kita. Untuk menganggap hal ini serius. Dan sahkan RUU PKS secepatnya gitu. Jadi... Kenapa gue vocal? Karena gue ngerasa dengan vocal ini... Kita bisa bikin perubahan yang sangat positif. And we can make a change. Kalo kita liat data ya. Satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan. Iya. Dan itu berarti banyak dong. Satu dari tiga loh. Kayak di rumah kita sendiri... Ini kita bertiga nih. Ada tiga perempuan disini. Satunya berarti udah gitu kan. Di rumah kadang... Ada pekerja di rumah tangga. Ada ibu. Ada adik. Ada siapa. Ya udah. Satu dari tiga mereka akan mengalami. Dan bentuk kekerasannya berbagai macam ya. Yang kadang-kadang orang gak aware. Ternyata itu adalah bentuk dari kekerasan gitu. Yang paling ringan catcalling lah gitu. Baiknya. Oh kan cuma bercanda. Lah kan banyak yang beneran cantik gitu kan. Tapi kan kalo mau menyampaikan compliment. Atau kalo mau kenalan semua orang. Gak dengan itu caranya. Ada cara yang lebih respectful. Lebih sopan lagi gitu. Betul. Proses dari setelah mengalami sampai akhirnya bisa berani untuk vokal. Itu takes time banget gak sih? Itu takes time. Karena gue sadar waktu gue pindah ke Indonesia. Gue mengalami pelecehan di ruang publik tuh di jalan, di angkot, di mana hampir tiap hari. Yang namanya catcalling itu hampir tiap hari. Tapi mengalami lelaki yang berani fisik juga pernah. Lelaki yang mengekspos diri kepada saya di tengah jalan siang bolong pernah. Nah jadi gue kayak gila ini memang kayak epidemic ya di sini. Gila. Bertahun-tahun menyimpan rasa frustrasi itu. Sempat ada set kejadian itu kayak titik gue kayak gue meledak seperti itu. Itu turning point. Itu turning point. Dan gue ngerasa waktu itu gue tulis. Gue tulis artikel tentang kejadian gue itu dipublish oleh sebuah media online. Dan dari situ justru gue dapet mesej banyak banget dari perempuan lain yang gue juga pernah mengalami ini. Gue juga gini nih. Sembari itu gue sempet gabung jadi Sustainable Development Goal Mover untuk United Nations. Untuk kesehatan gender. Jadi disitu bisa menjadi panelist di berbagai acara. Ketemu dan mengembangkan sekali aktivis. Banyak sekali lembaga yang gerak di isu ini juga. Jadi wah makin kok kayak gue makin diarahkan ke situ ya. Dan naturally punya passion untuk itu. Naturally tidak suka segala hal yang tidak adil. Jadi yaudah dari situlah agak organik sih. Oke. Kalau dengan isu ini pasti banyak cewek-cewek yang relate kan. Tapi tanggapan dari cowok-cowok sendiri gimana? You know what yang paling sedih justru menurut gue? Banyak perempuan yang gak relate juga. Justru banyak perempuan yang ikut memvictim blaming. Oh ya. Karena gini. The biggest problem we have untuk solving isu ini menurut gue adalah privilege. Oke. Privilege bahas di Indonesia nya apa ya? Hak istimewa. Kayak keuntungan. Gak keuntungan juga sih apa ya? Kayak lo punya hak istimewa gitu. Kayak maksudnya gini. Lo kalau gak pernah mengalami. Itu adalah privilege. Oke. Tapi karena privilege lo itu. Lo tidak punya empati terhadap orang lain. Yang mengalami gitu ya. Kayak gue gak relate atau gue gak pernah gitu. Iya. Kayak misalnya orang kayak ngapain sih lo bawa soal kesetelan gender kan. Perempuan sekarang udah bisa kuliah, udah bisa kerja. Gak semua orang bisa itu. Iya kan? Intinya itu kan. Ya lo bisa tapi tidak semua orang bisa ngalamin itu. Itu yang namanya privilege. Jadi jangan stuck dalam privilege lo sendiri. Paham bahwa gak semua orang seperti lo. Alhamdulillah kalau lo kayak gitu. Tapi masih jutaan perempuan Indonesia. Yang tidak punya privilege itu. Makanya kita sebagai orang yang punya privilege. Harus fight demi hak mereka yang tidak punya. Oke. So. That's from the women. From the men. Ya gini. Kadang kalau ada lelaki yang gak ngerti. Dampak negatif dari cat calling. Kadang gue masih bisa maklumin. Secara lo ada lelaki. Lo gak pernah di cat call. Jadi lo gak mungkin ngerti rasanya di cat call. Mungkin lo juga gak pernah digrepek di jalan. Jadi lo gak bakal ngerti. I can maklumin itu. Tapi kalau secara konsisten. Jutaan perempuan Indonesia. Kasih tau ke lo bahwa ini adalah sesuatu yang real. Yang terjadi tiap hari. Lo gak boleh jadi ignorant. Dan lo gak boleh stuck dalam privilege lo sendiri sebagai lelaki. Lo harus menjadi ally buat perempuan. Lo setidaknya dimulai dengan cara lo memperlakukan perempuan. Berubah deh. Lo gak cat calling mereka. Atau lo tidak gaslighting mereka. Cat calling itu sebenarnya sesimpel. Kayak cewek gitu kan. Dan ini. Kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu. Terus perempuannya jawab. Ngapain lo? Atau. Ya lo galak banget sih mbak. Gitu ya. Kayak gitu. Atau tiba-tiba. Oh you're ugly anyway. Gitu. Kayak gitu. You know. That's not a way to speak to people. Tapi ngomong-ngomong soal itu juga ya. Sebenarnya kalau ceweknya berani untuk speak up. Di saat yang sama. Kan kadang-kadang orang suka jadi froze yang gak bisa ngomong kan. Tapi kalau bisa. Itu sebenarnya cowoknya bakal diem juga gak sih ujung-ujungnya. Dalam experience gue. Cowoknya banyak memang diem juga. Atau. Kaget gitu kan. Eh banyak kok bisa nyerang balik gitu. Kaget malu. Juga gitu. Terus aku juga pernah digituin. Di set 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 set. Kayak apa gitu kan. Terus dia langsung diem. Langsung tutup kaca. Gue sih galak. Oh lo mau kenalan? Sini. Lo jangan jauh-jauh. Sini kalau mau kenalan sama gue. Gue gituin. Tapi gue ngerti ya. Not all people. Gila gue gitu. Not everyone bisa seperti itu. Karena buat kayak gitu tuh lumayan ngedot energi juga. Waktu aku habis apain orangnya aku padik sendiri. Eh kalau orangnya marah gimana gitu. Dan lo tau gak? Karena gini. Kita sebagai perempuan. Saking sering kita mengalami cat calling. Lo bayangin gak? Kalau kita. Melawan orangnya setiap kali. Gila kita ngapa-ngapain men. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Cuma ngawonin doang. Ngawonin cowok gitu. Jadi. Harus dari cowoknya sendiri yang berubah. Tingkal laku mereka terhadap perempuan. Dan at least. Empati lo. Lo punya empati. Yang sering misleading itu adalah. Kadang-kadang orang ngerasanya. Kalau gerakan kesehatan gender. Itu artinya. Membungkam laki-laki untuk meninggalkan perempuan. Padahal gak gitu kan? Gak kayak gitu sama sekali. Kan levelnya udah kayak gini nih sekarang. Ininya kita laki. Ini perempuan. Kita gak turunin lo boys. Santai aja gitu ya. Santai aja. Kita angkat yang perempuan. Tapi yang paling penting. Kita harus sadar bahwa. Sesama manusia itu. Inti dari kesehatan gender itu. Perjuangan supaya setiap manusia. Apapun gender mereka. Mereka dapat hak yang sama. Hak yang sama untuk sekolah. Untuk akses ke job market. Untuk akses ke medical care. Untuk akses ke justice. Political involvement. Itu hal yang sebenarnya quite simple ya. Tapi di negara kita. Dan di negara. Banyak negara sih sebenarnya. Banyak yang lain sebenarnya. Di negara maju pun seperti itu. It's not like that gitu. Oke. Jadi itu. Kita gak mau nurun. Porsi laki-laki. Tapi kita mau. Menyampaikan bahwa. Seharusnya kita semua sadar. Kalau kita naikin perempuan. Akan lebih bagus lagi. Untuk kita semua. Our economy will be so much better. Kalau kita empower women. Apalagi economically ya gitu. Tapi mungkin justru banyak cocok yang insecure gitu loh. Kalau nantinya kalau perempuan lebih. You said it perfectly Olga. Insecurity. Kenapa harus insecure. Kita sama-sama maju kok. Lo tau gak kayak. Wah gue dulu gue gak banget waktu. Kayak. Misalnya. Dekat sama cowok disini. Terus insecure banget. Karena gue mandiri banget. Oh iya. Gue gak perlu di jempol gini. Insecure ngerasa kayak gak ada gunanya. Justru menurut gue. Kita harus sama-sama. Holding hands. And maju bersama. Maju bareng. Jadi lo gak perlu. Bukan gue yang harus tergantung pada lo. Dan ke laki-lakian lo itu. Tergantung pada. This person. Iya. Kayak bisa simpel. Kayak diseberangi jalan gitu. Dengan lo gak nyeberangi kita jalan. Lo tetep laki-laki kok. Gitu kan poinnya. Iya. Gue gak perlu lo jumput kok. Gitu. Yang gue perlu. Lo supportive. Dalam apapun yang gue ingin capai. Dalam hidup gue. Lo supportive. Itu yang kita butuh. Dan cara lo memperlakukan gue itu. Dengan respect. Dan sebenarnya gender equality itu gak cuma buat cewek. Tapi buat cowok juga kan ya. Tentu. Karena gini. Menurut gue sangat toxic juga sih. Saat kita punya cara mendidik laki bahwa. Lo selalu harus macho. Lo gak boleh nangis. Lo gak boleh nangis. Lo harus nafkahin perempuan. Sebelum nikah aja. Lo harus punya rumah. Menurut gue itu. Itu toxic. Karena gue gak mau juga. Kalau misalnya nanti gue punya anak laki. Insya Allah. Gue gak mau juga dia merasakan. Bahwa. To be a man. Artinya. Itu semua. Iya. It's not fair gitu. Dan itu kenapa juga. Gue sangat tidak setuju. Misalnya dengan. Ladies night yang ada di club. Atau di tempat manapun. Ladies parking. Menurut gue itu bukan sesuatu yang bagus. Itu bukan menjunjung gender equality sebenarnya. Exactly. Itu justru favoritism. Seharusnya. Parking. Memang untuk orang yang membutuhkannya. Misalnya. Disabilitas. Atau keluarga yang punya anak kecil. Yang memang repot. Untuk bawa. Stroller. You know. Not for women yang mau shopping. Tapi lo dapat fasilitas parkir enak. Dekat eskalator ya. Enggak lah. Menurut gue gak gitu. Tapi itu terbentuk dari budaya. Karena perempuan jarang boleh nyetir. Atau mungkin tidak bisa nyetir. Jadinya kayak butuh. Mungkin. Kemudahan itu gitu kan. Sama kayak gerbong khusus perempuan. Gue sangat tidak setuju. Menurut gue itu bukan solusi. Karena kalau dengan adanya gerbong khusus perempuan. Di MRT. Atau di BASE. Atau di mana. Itu seakan-akan lo bilang ke perempuan bahwa. Pelecahan itu wajar. Ini tempat lo disini. Kalau gak mau dilecahin disini gitu ya. Dan lo. Kalau mau hidup lo aman. Lo yang harus rubah aktivitas lo. Rhythm lo. Untuk meladenkan predator-predator. That's not a solution. Harusnya di educate dari laki-lakinya. Lo gak boleh grepe-grepe sembarangan. Lo harus respect perempuan juga. Itu sama kok. Itu sama. Kalau ada perempuan yang grepe laki juga gak boleh. Iya, iya. That's the name of gender equality. Iya, iya. Tapi yang kita harus punya. SOP di mana. Predator atau pelaku kekerasan itu. Di held accountable. Iya. Itu yang kita butuh. Karena kalau kita punya hukum yang jelas. Accountability yang jelas. Gue yakin predator itu. Mau lelaki atau perempuan gak bakal ada. Gak bakal nyoba. Kalau mereka tahu bahwa ada sanksi. Kayak kalau gue berlaku ini. Ada hukumannya loh gitu kan. Itu juga kenapa. Kita harus speak up sebenarnya sebagai perempuan. Biarpun hanya cat calling. Karena dibilang hanya cat calling. Tapi gini. Kalau pelaku cat calling itu. Tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Bahwa lo tidak nyaman. Bahwa ini sesuatu yang tiap baik. Kalau gak ada yang ngomong itu ke dia. Gimana dia mau tahu. Iya, iya. Ini memang ignoran. Jadi kita harus kasih edukasi. Gitu. Langkah calling. Gila. Hancurkan empat rakyat. Gitu. Iya. Berapi-api banget loh. Tapi emang itu. Teman-teman laki di sini. Kalian harus menjadi ally untuk perempuan ya. Harus ya. Ya ketahuan jadi pelaku kekerasan. Gue tonjok lo banget. Ayo. Awas ya. Gitu. Dan kalau langkah paling gampang yang bisa dilakuin sehari-hari. Berarti apa nih kalau buat cowok dan buat cewek? Sesama respect aja sih. Sesimpel itu. Sebenarnya lebih menganggap orang tuh ya manusia aja. Gak perlu dibedakan berdasarkan gendernya gitu ya. Menganggap manusia itu sama. Apapun gendernya ya sama gitu. Dan semua orang berhak diberlakukan dengan baik. Diberlakukan dengan empati. Diberlakukan dengan respect. Karena itu kan ngurangin kayak toxic relationship gitu-gitu kan. Of course. Dan ini sebagai perempuan kalau kita memang mau dianggap serius sebagai perempuan yang emancipated. Kita juga gak boleh loh reply kepada fasilitas yang society sudah memberi sebagai perempuan. Contohnya mau nikah. Iya tapi lakinya harus punya job yang bagus. Rumah ini sekonohnya. Itu jadinya untungnya dari lo sendiri bun. Kalau gitu. Come on girl. Atau fasilitas ladies parking. Come on girl. You are able bodied. You can walk gitu. Please day gitu. Atau agar mau perempuan ya. Jadi harus konsisten sih. Kalau emang menjunjung gender equality. Jangan memanfaatkan fasilitas yang dikasih ke perempuan gitu kan. Tapi tau tau gak ada banyak banget yang cowok misalnya di social media. Iya kalau gitu galon lo angkat sendiri ya gitu. Oke. Kasih tau loh semua ya. Memang kita fisiknya juga berbeda. Jadi lo gak bisa bilang misalnya. Oh perempuan lo kalau mau equal ya udah galon lo angkat sendiri ya. Ganteng ya lo berani sendiri. It's different bro. Gak seperti itu juga. Ada yang balon. Walaupun galon memang boleh ganti sendiri. Ya terus plat gitu. Ada beberapa hal yang emang kita gak able buat melakukan itu. Makanya dalam hubungan harus saling gitu kan. It's like kalau misalnya mau raising children. I'm not asking you to carry the child. Memang perempuan yang harus carry. But I'm asking you to be responsible. Sebagai orang yang membantu gue bikin anaknya. Untuk membantu mengurusnya gitu. Jangan bikinnya gampang ngurusnya. Gak mau gitu kan. Nyebokin anak gak mau gitu. Ya ya ya. Karena banyak yang gitu kan. Ibaratnya kayak mengasuh anak adalah tanggung jawab perempuan. Padahal kan itu anak berdua gitu loh kebetulan. Dan ini kalau dikasih guilt trip. Kalau perempuan mau ngejar karir. Iya. Kenapa itu yang namanya discrimination berbasis gender. Saat perempuan harus mikirin begitu banyak hal. About their own life. Yang laki gak harus mikirin. Iya. Laki tuh gak harus mikirin loh. Guilt trip yang dikasih sama satu masyarakat. Kalau gue memilih untuk tidak punya anak. Dan mengejar karir gue sendiri. Nah harus pikirin itu. Laki juga gak harus pikirin loh. Kalau pulang malam jalan kaki. Harus naik taksi. Gak boleh naik kendaraan umum yang berbahaya gitu gitu. Hidup lelaki itu. Gue gak mau bilang hidup lelaki itu enak. Karena memang gak enak juga. Gue tau ada banyak sekali hal yang lelaki rasakan. Yang perempuan gak rasakan. Iya betul. Yang kak kalah tidak enak. Tapi kalau kita mau ngomongin soal keseteran gender. Memang society kita sekarang sangat patriarkis. Dan ada banyak hal yang kita harus berubah. Tidak hanya supaya perempuan lebih empowered. Dan merasakan aman in society. Tanpa pelecehan. Tapi juga lelaki yang harusnya. Pressure-pressure yang society kita kan. Gak boleh nangis. Menjadi sebagi. Jurnal jadi lagi kayak gini-gini. Itu juga kita harus hapus. Itu juga gak sehat sebenarnya. Itu artinya kesetaraan teman-teman. Begitu teman-teman. Gila lecture. Kalau mau lebih komplitnya berarti bisa berkunjung ke Instagramnya Han Al Rashid aja ya. Aduh mohon maaf ya. Kayak sering upload ke situ. Sampak gitu. Tapi gak apa-apa. Emang itu educate orang banget kok sebenarnya. Gue memang apa ya. Gue senang bicara soal hal-hal kayak gini. Karena memang gue observant. Karena teman-teman gue sendiri pun kayak salah satu ally terdeket gue are recruiting. Dia adalah teman yang dia pernah melihat sendiri. Dengan mata sendiri gue di catcall. Dan gue lawan. Dan di awal dia kayak, Nuh kenapa sih marah-marahin orang. Udah sih cuekin aja. Sampai gue harus menjelaskan. Oke. Jadi lu gak bakal digituin karena lu adalah seorang lelaki. Jadi lu gak ngerti frustrasinya. Digituin setiap hari. Gue memang harus educate orang bahwa itu tidak benar. Lama-lama gue diskusi sama teman lelaki gue. Mereka jadi ngerti. Oke. Dan sekarang menurut gue are adalah salah satu agen perubahan yang amazing banget. Dia makin mengerti soal gender issue. Dan dia makin ingin melawan seksisme dan segala macem. Jadi dengan diskusi kayak gini. Dengan teman-teman kita. Actually we can get them to our side. Atau setidaknya membuka pikiran mereka lah tentang isu ini. Kalau ini tuh beneran real loh. Gak cuma orang-orang tertentu doang yang ngalamin gitu. Balik-baliknya buat orang yang privilege terutama ya. Kalau lu gak ngalamin, ada lu yang beneran ngalamin gitu. Bener. Oke lah kalau begitu. Udah cukup ya? Wih gila. Luar biasa. Ini membukakan mata mudah-mudahan yang nonton juga ya. Terbuka pikirannya dan juga lebih aware lagi tentang isu ini. Yang penting kita mau saling diskusi aja lah. Jangan lupa juga kalau udah selesai nonton. Klik dong subscribe-nya. Like videonya, share videonya, komen di bawah. Dadah, sampai ketemu lagi sobat medkom. Bye-bye. Thank you. Bye.